Al-Insof Dia menjadi orang yang jur Menjadi orang yang adil Al-Imam Ibn Abdul Bar Rahimahullah Al-Imam Ibn Abdul Bar Rahimahullah Mengatakan Termasuk daripada Berkahnya ilmu Adabnya ilmu Dampaknya ilmu Itu adalah Tertanamnya Al-Insof Apa itu Al-Insof? Sifat yang adil Dan jujur Tidak ada pada zaman kita ini Yang lebih sedikit Daripada orang yang adil Dan jujur Sangking sedikitnya orang yang adil Sangking sedikitnya orang yang jujur Imam Malik pada zaman dulu Pada zaman itu Sudah 13 atau 12 abad yang lalu Sudah mengatakan bahwa Di akhir zaman kita ini Yang paling susah dicari Karena paling sedikit adalah Keadilan dan kejujuran Dari seseorang Salah satu diantara contohnya Sifat Insaf itu adalah Ketika suatu saat Sayyidina Umar Beliau sedang khutbah di Nindar Tiba-tiba diberhentikan khutbahnya oleh seorang perempuan Di hadapan banyak orang Perempuan itu mengatakan Kepada Sayyidina Umar Sayyidina Umar Hati-hati Apa yang kau ucapkan itu salah Di depan banyak orang Kalau Sayyidina Umar Apakah beliau marah? Tidak Apa yang beliau Ucapkan Padahal Sayyidina Umar adalah orang yang paling tegas Orang yang sangat berani Tapi ketika mendapatkan nasihat itu Di hadapan orang banyak Beliau mengatakan Hari ini ada seorang perempuan Benar dia Dan laki-laki itu salah Ketika suatu saat Ada orang laki-laki Datang kepada Sayyidina Umar Bertanya tentang sesuatu Kemudian Sayyidina Umar Menjawab Setelah menjawab Orang laki-laki tadi bilang Kayaknya jawabnya Tidak seperti itu Amir al-Mu'minin Kata-tid begini Apa kata Sayyidina Umar Kamu benar Saya yang salah Jadi insop itu adalah Mau mengakui Bagaimana Jujur dengan dirinya Walaupun di hadapan banyak orang Walaupun di hadapan orang Yang mungkin Kalau dia mengaku Berat hati Nah itu sebenarnya insop Yang akhir zaman Sulit itu Orang kalau di hadapan Anak buahnya Maunya kelihatannya Merasa paling benar Di hadapan orang lain Merasa Di hadapan orang yang mungkin Merasa di bawah Secara ilmunya Merasa paling benar Tidak seperti itu Insop ya mengakui Jujur akan dirinya Ketika orang lain Mengucapkan kebenaran Dia mau mengakui Kebenaran itu Dan ketika Dia mempunyai kesalahan Mau mengakui kesalahan itu Kemudian Setelah Sayyidina Ali Mengatakan Kamu benar Saya yang salah Beliau membaca firman Allah Di dalam Al-Quran Di atasnya Orang yang punya ilmu Masih ada yang Lebih tahu lagi Terima kasih telah menonton!